Anggota Front Pembela Islam atau FPI beruncuk rasa mengawal sidang perdana pra-peradilan kasus penodaan Pancasila dengan tersangka Habib Rizik Sihab di depan kantor pengadilan negeri kota Bandung pada Senin Siang. Majelis Hakim menerima gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Sukmawati yang keberatan dengan pengertian penyidikan atau SP3 yang diterbitkan Polda Jabar. Setidaknya 100 orang anggota Front Pembela Islam atau FPI beruncuk rasa di depan pengadilan negeri Bandung Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Senin Siang. Masa menuntut pengadilan negeri Bandung menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Sukmawati terkait penghentian penyidikan atau SP3 kasus penodaan Pancasila dengan tersangka Rizik Sihab. Sidang perdana pra-peradilan yang dilakukan kuasa hukum Sukmawati beragetakan pembacaan serta pemberian berkas pra-peradilan dari tim kuasa hukum Sukmawati kepada Majelis Hakim. Menanggapi gugatan tersebut, tim kuasa hukum Habib Rizik Sihab akan mengintervensi gugatan pihak Sukmawati pada persidangan selanjutnya. Tim kuasa hukum menilai langkah penghentian penyidikan oleh Polda Jabar sudah tepat, lantaran tidak lengkapnya alat bukti yang menyatakan Habib Rizik Sihab bersalah. Intervensi yang pertama kali, pertama kali disitu kami menjelaskan dulu legal standing kami. Kami adalah pihak yang merasa berkepentingan, sebagaimana pasal hukum masyarakat kita, ya, selanjutnya UCC, yang pertama, yang kedua, selanjutnya, kami memang menilai sudah tepat Polda Jawa Barat dalam tahun ini, menerbitkan surat penghentian, penghentian terhadap penyidikan Habib Rizik Sihab. Sidang pra-peradilan gugatan kuasa hukum Sukmawati ke Polda Jabar akan kembali digelar selasa dengan agenda pembayalahan kuasa hukum Habib Rizik Sihab dan akan langsung diputus Rabu Lusa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV